Saudara tiga pekerja bangunan tertimpa reruntuhan saat merobohkan bangunan kosong di jalan Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Ketiga korban merupakan pekerja yang hendak merobohkan bangunan kosong di jalan Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Namun, naasnya saudara, bangunan justru ambruk menimpa ketiganya. Dua korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan satu pekerja lainnya sempat dinyatakan hilang. Upaya pencarian korban dilakukan secara manual serta menggunakan alat berat, korban ketiga akhirnya berhasil ditemukan tim SAR pada minggu siang dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi saudara, jenazah korban langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Pontianak. Pada pukul 13 lewat 30 menit, untuk posisi korban ditemukan kira-kira berada sekitar 10 meter dari posisi depan bangunan. Yang mana posisinya itu berada di bawah lantai atau satu bongkahan yang besar. Jadi ketika tadi eksempurator bisa mengangkat bongkahan besar itu, korban langsung bisa terlihat. Kemudian kita laksanakan proses evakuasi secara manual.